Intro Sebuah video mendadak viral di dunia maya. Video itu merekam aksi seorang pria tua berinisial S alias Buya, 57 tahun saat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Kakek ini bahkan merekam sendiri aksi tersebut di saat ia menggunakan barang terlarang itu. Diketahui Buya adalah seorang warga Ulu Gadut, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Dari video yang diunggah, Buya yang mengenakan topi berwarna merah dan baju kemeja tersebut, memulai aksinya nyabu dengan memperlihatkan alat nyabu yang akan digunakannya, kemudian memantik api dan langsung menghisap barang haram itu. Tampak wajahnya yang terlihat sakau pasca menghisap sabu-sabu. Dari unggahan tersebut, pihak kepolisian setempat langsung bergerak cepat untuk mengamankan pelaku penyalahgunaan narkoba. Diketahui, penangkapan Buya merupakan hasil pengembangan dari penangkapan pekau pencurian dengan kekerasan curas berinisial S sehari sebelumnya. Tersangka kasus curas S yang diamankan oleh polsek lubuk kilangan atas kasus curas. Pihak polsek lubuk kilangan berhasil mengamankan dua paket kecil sabu beserta alat hisapnya dan juga tiga paket sabu kecil siap edar. Kapolsek lubuk kilangan AKP Lijan Nesmon mengatakan, Buya ditangkap atas penangkapan is yang diketahui memberikan barang hasil curiannya pada Buya. Pelaku merupakan pengedar dan penadah barang hasil pencurian yang dilakukan is sebelumnya, ujarnya. Sementara, pelaku is dari hasil penggeledahan juga ditemukan satu paket kecil plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan pelaku diduga dalam perngaruh narkoba. Aksi kakek-kakek ini menjadi bahan komentar para netizen. Mereka geram dengan usia yang sudah sejabukannya fokus dalam ibadah namun justru sibuk untuk menggunakan barang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabis Pangil Muya. Dengan ini setelah sati menyatakan permintaan maaf kepada warga kota Padang, khususnya warga lubuk kilangan. Tentang beredarnya video saya mengonsumsi narkoba. Saya menyesal atas perbuatan tersebut. Polisi lubuk kilangan dengan cepat respon permasalahan ini sehingga saya akhirnya ditangkap. Saya berharap masyarakat yang lainnya tidak mengikuti pelaku yang salah tersebut. Karena secara sadar saya akui narkoba sangat berbahaya bagi tubuh sendiri serta pengaruh terhadap orang lain yang dapat merusak akhlak serta moral dan kesehatan kita. Bagi pelaku kelihatan saya, pesankan kalian bisa lari tapi tidak bisa bersembunyi dari tim Redsburg Prosep Luki. Tim Redsburg Prosep Luki, lamu-lamu! Pada 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 P Terima kasih.